Terima kasih ada masih bersama kami dalam seguan sepijuk berita. Jemaah KBH al-Hurman pada pesantren Darul Huda Mayak Panrogo memanfaatkan waktu ketika berada di kota Mekah dengan memperbanyak ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT yakni dengan melaksanakan umroh yang kali ini mengambil mikot dari Masjid Tan'im. Jemaah KBH al-Hurman pada pesantren Darul Huda Mayak Panrogo bersemangat menjalankan ibadah umroh kedua. Umroh yang kedua ini tidak seperti sebelumnya, para jemaah mengambil mikot di Masjid Tan'im. Tan'im merupakan perbatasan antara tanah haram dan tanah halal yang letaknya di sisi utara kota Mekah al-Mukaroma. Jarak antara tempat mikot ini menuju Baidullah sekitar 7 km dan dapat ditempuh dengan 20 menit perjalanan. Di tempat tersebut berdiri Masjid yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan Masjid Aisyah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ketika baru selesai menunaikan Haji Wada bersama Nabi Muhammad SAW, umul mu'minin Aisyah RA melanjutkan ibadah umroh. Untuk memulai ikhram umroh itulah, Nabi SAW menyuruh Aisyah berangkat ke Tan'im dan memulai ikhramnya di lokasi tersebut. Teriknya cuaca di kota Mekah tidak menurutkan semangat jemaah untuk melaksanakan rukun umroh dengan khusuk. Setelah tawaf, mereka melaksanakan sholat sunnah dua rokaat menghadap Kaabah. Selanjutnya mereka melaksanakan sholat atau berlari-lari kecil dari Bukit Sava ke Marwa sebanyak tujuh kali dan diakhiri dengan tahlul atau potong rambut. Alhamdulillah sehat, santai, cermat, cerdas. Jadi kami mengalami betul-betul dari pembimbingan dari Harumain melalui Ustadz Amin dan perwakilannya. Ini dibungbing sampai tertentas dengan baik, dengan petik, dibatakan dua-dua dengan yang faseh dan bisa lancar sampai kami tahan pun. Amin, amin, ya roh-roh-roh, amin. Sip, jan, jos. Apa pesannya? Kesannya mudah-mudahan nanti ke depannya karena Harumain tetap memotivasi para anggotanya untuk selalu, untuk selalu dan selalu memandiri dan bisa dimanasik dengan baik. Alhamdulillah, hiroh-rohbil alamin. Seperti ibadah umrah yang pertama, Juma'ah Kabi'ihu Al-Hurma'in pada pesantren Darul Hudamaya Ponrogo diberikan kelancaran oleh Allah SWT pada umrah kedua ini. Hal itu karena mereka senantiasa mendapat bimbingan dari para mutawif Kabi'ihu Al-Hurma'in yang sabar saat membimbing para Juma'ah. Dari Makkah Al-Mukaromah, Tim Liputan, melaporkan.